Sementara itu pemirsa pencarian korban tenggelam atas nama Rizky 23 tahun masih terus berlanjut. Tim Basarnas dan sejumlah relawan terus menyusuri sungai Tanggul. Namun kendala yang dihadapi adalah kedalaman sungai terlebih airnya yang keruh sehingga menyulitkan petugas dalam proses pencarian. Tim Basarnas dan sejumlah relawan berandal alias PMI serta masyarakat setempat terus bersama-sama melakukan pencarian terhadap Rizky. Warga dusun Pondok Jeruk desa Uringin Agung Jombang yang diketahui tenggelam di sungai beberapa hari yang lalu. Pencarian dipusatkan mulai dari lokasi perkiraan korban tenggelam hingga bendungan Pondok Waluh Jombang. Kesulitan yang dialami tim pencarian adalah kendala kedalaman sungai yang mencapai 5 meter dan air yang keruh. Sehingga apabila korban berada di dasar sungai akan sulit untuk diketahui. Namun penyisiran sungai terus dilakukan petugas dengan menggunakan perahu karet. Kayaknya masih ada di sekitaran sini Pak. Harapan korban warga yang turut mencari bagaimana Pak? Harapannya ya semoga lekas ditemukan Pak. Untuk tim besar sendiri dalam pencarian ini dibantu siapa saja Pak? Dari teman-teman Basarnas, dari teman-teman BBD, teman-teman Beranda Lalas, teman-teman WMI, dan LPBNU. Tariman Wakasundesa Uringin Agung Jombang yang juga turut terlibat dalam proses pencarian mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada tanda-tanda korban ditemukan. Ia pun menyampaikan imbauan kepada warga lain untuk tidak menyeberangi sungai Tanggul demi keselamatan bersama. Tidak pernah Pak? Terus? Tidak tahu, kan itu anak-anak muda semua Pak. Berapa orang Pak? Katanya lima orang. Terus? Yang satu tenggelam. Yang satu tenggelam. Apa, tidak bisa beranang. Yang mau diselamatkan tidak bisa Pak. Sampai jam berapa tadi malam pencarian Pak? Pencariannya sampai jam 10 Pak. 10 malam? Ya. Tenggelamnya? Jam pergirian jam 4. Terus selanjutkan Pak ya, pencarian Pak ya? Ya. Terus harapan kepada warga sekitar ini bagaimana Pak? Dengan adanya sering kejadian di sungai ini? Ya, sering. Harapannya Pak kepada warga Pak? Ya, jangan sampai terulang lagi gitu Pak. Dari Jombang, Sugito Jember 1 TV, melaporkan.